Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di channel Taman Gregaru hari ini kita akan membahas 7 kolokasia wajib bagi pemula ayo bagi yang mau mulai merawat simak video ini ya kolokasia adalah salah satu jenis tanaman hias yang sedang banyak dicari orang saat ini tanaman ini masuk dalam kategori tanaman talas atau keladi yang memiliki corak daun yang berbeda dan bentuk daunnya mirip dengan hati banyak pecinta tanaman hias menjadikan kolokasia sebagai pemanis tanaman karena keunikan motif daunnya tanaman kolokasia ini memiliki tinggi antara 50 sampai dengan 150 cm kolokasia suka hidup di luar luangan dengan terkena matahari langsung dan sangat suka dengan air ia membutuhkan kadar air yang lebih banyak karena itu penyiraman harus dilakukan secara teratur apalagi saat musim kemarau teman-teman harus lebih sering menyiram tanaman ini selain menyiram dengan teratur teman-teman juga harus memberikan tanaman ini pupuk secara teratur juga karena semakin sering memberikan pupuk akan menjadikan tanaman ini lebih cepat besar dan tumbuh dengan subur gimana menarik bukan memelihara tanaman kolokasia ini simak nih teman-teman 7 kolokasia wajib buat teman-teman yang mulai ingin merawat tanaman kolokasia yang pertama yaitu kolokasia black magic ciri-cirinya di bagian depan daun berwarna abu-abu pucat saat dewasa belakang daunnya berwarna hijau kehitaman bentuk daunnya tidak bulat tapi agak lonjong dengan pulang daun warna umu kehitaman batang berwarna coklat kehitaman dengan sedikit garis hijau gelap bentuk daunnya sangat mirip dengan mirip dengan black coral tapi tidak menggilat kalau black magic lebih ke arah dog abu-abu pucat tunasnya muncul memanjang atau menjulur menjauhi batang dan untuk harga anakannya sekitar 50-70 ribu indukannya seharga 150-250 ribu kolokasia yang kedua yaitu kolokasia midori sour kolokasia midori sour memiliki ciri batangnya berwarna hijau ada semburat putih kemudian daunnya bermotif yellow variegata dan di tengah daun ada titik berwarna ungu untuk anakannya tubuh menjalar seperti kolokasia black magic untuk harga di pasarannya anakkan midori sour dijual seharga 200 ribu dan indukannya dijual seharga 750 ribu kolokasia yang ketiga adalah kolokasia black marble kolokasia black marble ini warna daun hijau tapi ada spot spot berwarna hitam di bagian belakang daun juga muncul warna spot hitam atau jika dilihat dengan dibalik daunnya akan muncul motif seperti marbel black marble ini warna batangnya berwarna coklat ada garis-garis putih untuk harga untuk harga anakannya dijual sekitar 400 ribu dan indukannya dijual dengan harga 1 juta kolokasia yang keempat yaitu kolokasia blue hawai untuk kolokasia blue hawai memiliki batang berwarna coklat kemudian daunnya berwarna hijau untuk tulang daunnya akan terlihat berwarna ungu dan jika dilihat di belakang daunnya hampir mirip seperti kolokasia black marble ada motif marble di belakang daun untuk harga anakannya kolokasia blue hawai dijual dengan harga 300 ribu rupiah dan indukannya dijual dengan harga 1 juta rupiah yang kelima yaitu kolokasia black coral kolokasia black coral itu ciri-cirinya warnanya hitam legam mengkilat kadang untuk daun mudanya berwarna hijau tapi nanti lama-kelamaan akan berubah menjadi hitam legam black coral warna batangnya berwarna coklat gelap atau sedikit ada marun warna merah marun kemudian untuk anakannya berbeda dengan black magic yang tunasnya muncul memanjang menjulur kalau untuk black coral itu tunasnya muncul di samping-samping induk pohon induk jadi nanti di pinggiran indukkan akan muncul tunas-tunas baru anakannya kolokasia yang ke enam yaitu kolokasia mojito kolokasia mojito ini batangnya berwarna coklat muda kemerahan ada sumburat-sumburat putih kemudian daunnya memanjang bulat melonjong memanjang dan ada bintik-bintik warna hitam dan ada yang beberapa spot warna hitam untuk anakannya ini biasanya mojito itu anakannya ada di tempel di pohon induknya jadi biasanya tunas barunya akan muncul di sekeliling pohon induk kemudian untuk anakannya untuk saat ini dijual dengan harga 700 ribu rupiah dan indukannya bervariasi ada yang mulai dari 2 juta hingga 10 juta tergantung besar kecilnya kolokasia yang ketujuh yaitu kolokasia white lava seperti namanya kolokasia white lava ini motif daunnya seperti lava yang menyebar di tiap tulang daunnya jadi ada warna putih di setiap tulang-tulang daunnya menyebar ke seluruh bagian daun untuk batangnya berwarna coklat dan anakannya itu muncul di samping-samping induknya bukan tipe yang menjulis bukan sulur tapi ada di sekitar induknya nanti tunasnya juga muncul banyak di samping-samping induk pohon induknya untuk anak-an white lava dijual dengan harga 700 ribu rupiah kemudian indukan semi indukan dan indukan dijual mulai dari harga 2 juta hingga 10 juta rupiah demikian 7 kolokasia yang wajib dimiliki oleh para pemula semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa untuk like share dan komen terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati